Anemiasikan News Update pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan tugas Gubernur DKI Jakarta, Sony Sumar Sono, meminta waktu untuk mengumpulkan informasi akurat terkait reklamasi. Ia tidak mau gegabah dalam mengambil keputusan soal reklamasi. Sebagai pejabat baru, Sony akan mempelajari isi dokumen proyek reklamasi yang harus diperbaiki mengenai analisis dampak lingkungan atau amdal alur nelayan, penjelasan teknis terkait pipa PLT Ugas dan cara mengatasi dampak lingkungan jika terjadi kebocoran. Ia mengimbau pengembang juga harus memperbaiki rencana integrasi sosial jika reklamasi telah selesai dilakukan. Jika dokumen lingkungan diubah, izin lingkungan juga harus diubah berdasarkan kewenangan Pemprov DKI Jakarta. Silahkan komunikasi saya. Saya itu baru rapim besok hari Senin. Jadi saya tentunya sebagai pejabat baru tidak gegabah untuk membuat keputusan tanpa dasar. Jadi saya akan melakukan mapping dulu, saya terima laporan informasi dari pejabat teknis terkait, baru kita ambil keputusan dan langkah-langkah berikutnya. Saya kira sebagai orang yang baru sekian menit masuk Jakarta akan tidak mungkin membuat keputusan, iya dan tidak. Jadi beri kesempatan saya untuk memperoleh gambaran informasi yang akurat dulu soal kecepatan harus segera, kalau memang harus segera ya kita bisa lakukan. Saya kira gitu. Yang prinsip, sebagai pemerintah provinsi, walaupun saya juga dari pusat, kita ikuti arahan pusat seperti apa, ketentuan pusat seperti apa, jangan pernah kebijakan daerah itu berhentangan dengan kebijakan nasional. Itu yang prinsip. Kalau pusat itu mengarahkan begitu ya kita ikuti.